Selamat kembali dan selamat kembali dan selamat kembali. Ketua IPKJI Sumsel Nurse Haji Sumpena mengatakan, seiring dengan perkembangan teknologi gadget yang memudahkan dalam akses-mengakses media sosial, game dan lainnya, kini muncul fenomena kecanduan gadget terkhusus pada anak-anak. Hal ini tidak dapat dipandang remeh, lantaran dapat menyebabkan terganggunya waktu belajar anak, kurangnya aktivitas fisik, hingga gangguan jiwa yang sejauh ini di Indonesia sudah ada kasusnya. Selain itu, gadget juga memiliki radiasi yang kurang baik bagi pertumbuhan anak. Kategori kecanduan gadget sendiri muncul jika dalam satu hari anak memainkan gadget lebih dari 3 jam. Oleh sebab itu, orang tua diharapkan dapat mengontrol penggunaan gadget pada anak. Anak tidak memegang gadget tapi diatur. Diatur, dikasih tahu, diberi penjelasan bahwa dampak negatif dari gadget itu kalau pemakaian lama-lama kan bisa mempengaruhi. Pertama, pemakaian mempengaruhi anak itu dari belajar, jadi aktivitasnya jadi menurun. Kedua, dampak secara yang berat itu bisa kalau anaknya main terus menerus, apalagi main gadget sampai headset itu kan mempengaruhi. Mempengaruhi kesehatan anak tersebut, bisa juga bisa dampak kesehatan jiwa, bisa tergantung. Itu ada, ada kasusnya di Indonesia itu ada, kasus dampak dari main game, kelamaan main game. Jadi sebenarnya apalagi bisa menyebabkan kesehatan jiwa atau psikologisnya bisa tergantung.